Karena itulah satu amalan yang tidak pernah Ayah Eri tinggalkan, Ayah Eri tidak pernah membantah satu kalimat apapun yang keluar dari mulut Ayah Eri ketika diperintah Ibu dan Bapaknya Ayah Eri, Ibu dan Ayah Ayah Eri. Jadi kalau kita ini ingin berhasil, semua itu dimudahkan oleh Tuhan, maka mintalah restu orang tua kita. Assalamualaikum, Ayah Eri. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ayah Eri? Alhamdulillah, aku juga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Ayah Eri atas waktunya. Dan aku juga berterima kasih karena Surabaya tahun ini sudah menjadi kota 100% ODF lebih sehat. Alhamdulillah. Dan kemudian sudah memindahkan kampung 1001 malam ke tempat yang lebih layak. Untuk kenyamanan teman-teman yang berada di kampung 1001 malam tersebut. Lalu Surabaya terus berjuang untuk mewujudkan sebagai kota layak anak nasional, paripurna, dan layak anak dunia. Dan yang terakhir, Surabaya telah memiliki kebun raya mangrove pertama di Indonesia. Yang kemarin Queen ikut di sana, diresmikan bersama Ibu Megawati. Queen yang berdiri itu di samping itu ya? Iya. Di uncung itu ya? Gimana, gimana, Queen? Nah, Ayah Eri. Jadi Queen mempunyai beberapa pertanyaan untuk Ayah Eri. Jadi, Ayah Eri pun pengen tahu, bagaimana sih sosok Ayah Eri saat anak-anak sehingga bisa menjadi wali kota yang sangat luar biasa saat ini? Jadi, Ayah Eri berpesan kepada semua anak-anak Surabaya. Satu, jadilah anak-anak yang selalu taat dan mengikuti nasihat orang tua. Orang tua itu bukan hanya orang tua yang ada di rumah. Orang tua itu adalah guru-guru kita. Ketika anak-anak ini sejak dini sudah hormat dan taat kepada orang tuanya, ayah, bundanya, dan gurunya, maka anak ini pasti akan jadi anak yang berhasil dalam hidupnya. Yang kedua, anak-anakku juga harus memiliki jiwa yang jujur. Jiwa yang berani menolak terhadap sesuatu yang tidak benar, seperti kekerasan, terus tidak boleh ada perundungan, itu harus berani melawan kita. Karena apa? Itu dasarnya kita yang insya Allah ketika itu dijadikan satu dengan taat kepada orang tua, maka Ayah Eri yakin, Queen, anak-anak Surabaya akan menjadi pemimpin-pemimpin yang memiliki hati yang amanah. Ini jadi anak-anak, saya berharap, ayo anak-anak Surabaya mulai hari ini, Ayah Eri akan meresmikan semua balai RW di kota Surabaya, di seluruh perkampungan di Surabaya, untuk dijadikan tempat kegiatan forum anak Surabaya dan Orpres ya. Organisasi anak-anak pemuda Surabaya. Jadi nanti semua anak Surabaya, kita ramaikan balai RW dengan kegiatan anak-anak Surabaya, agar anak-anak Surabaya di tahun 2045, anak-anaklah yang menjadi pemimpin-pemimpin di Surabaya sebagai generasi emas. Insya Allah. Nah, Ayah Eri, ini Queen rasakan sendiri ya, Ayah Eri. Jadi Ayah Eri dulunya, itu di sekitar rumah Queen, di daerah rumah Queen itu sering sekali terjadi banjir. Tetapi Ayah Eri, Queen berterima kasih banyak, karena setelah dipimpin Ayah Eri di daerah rumah Queen sana, di Pogot, Kedung Mangu, Sidotopo sana, sudah tidak terjadi lagi banjir, sudah bebas banjir. Jadi bagaimana Ayah Eri sebenarnya penanganan banjir di kota Surabaya, sehingga mulai tahun ini banjir bisa dicegah dan minin terjadi. Jadi sebenarnya kita harus tahu, titik-titik banjir yang ada di kota Surabaya. Alhamdulillah kalau titik banjir di kota Surabaya, yang ada di pertengahan kota, tengah-tengah kota itu, jalan raya sudah banyak yang berkurang jauh, bahkan hampir nol lah. Tapi yang di perkampungan masih banyak. Itulah nanti Queen ketika besar-besar jadi seorang pemimpin, Queen tidak boleh ada batas dengan masyarakat. Ayah Eri hari ini membuka tempat untuk masyarakat menyampaikan mana saja di lingkungannya yang masih tidak ada penerangan lampu, yang masih ada genangan banjir. Itu belum pernah dilakukan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Karena apa? Pemimpin boleh percaya kepada anak buahnya, tapi pemimpin harus memiliki informasi dari masyarakat yang merasakan. Jadi Queen kalau jadi pemimpin besok, harus berani mendengarkan suara-suara informasi yang masuk dari masyarakat. Apakah itu menyakitkan atau tidak, maka seorang pemimpin harus bisa menerima. Dan itu dijadikan evaluasi. Sehingga sekarang Ayah Eri bisa tahu semua, perkampungan yang ada banjir mana, yang masih gelap mana, sehingga Ayah Eri punya program kalau yang di tempatnya Queen, tempat lainnya juga sudah selesai. Tapi kalau ada yang masih ada genangan air atau banjir, maka Ayah Eri selesaikan di tahun 2023-2024. Dari mana informasinya? Dari masyarakat yang rumahnya terkena genangan air. Jadi harus dengar. Queen juga gitu sebagai seorang pemimpin. Queen sekarang Ayah Eri sudah anggap sebagai seorang pemimpin. Sudah bisa jadi runner-up putri lingkungan, itu sudah punya kemampuan. Berarti apa Queen harus bisa mendengarkan pendapat orang lain. Karena Queen seperti Ayah Eri tidak boleh menjadi orang yang merasa paling benar, orang yang merasa paling pinter, dan orang yang merasa paling bisa menyelesaikan semua masalah. Karena setiap manusia punya kekurangan dan kelebihan. Seorang pemimpin yang baik harus pernah dan mau mendengarkan pendapat dari saudara-saudaranya, dari teman-temannya, dari masyarakatnya. Queen juga harus seperti itu. Ya, Ayah Eri. Sementara itu, Ayah Eri bagaimana beliau seperti kami, generasi muda, dan keluarga-keluarga bisa berperan aktif? Jadi, tadi saya Ayah Eri sampaikan. Ayah Eri ini insya Allah hari Jumat besok akan meresmikan semua Balai RW. Setiap Balai RW itu nanti akan dijadikan pusat pendidikan keluarga. Di sana ada psikologi, ada dari dinas, sehingga di setiap Balai RW itu ada sekolah orang tua hebat. Jadi, orang tua-orang tua yang berhasil mendidik putra-putrinya akan menjadi mentor di masing-masing Balai RW tadi. Mereka akan berputar. Seperti anak-anak yang berhasil, seperti Queen dan teman-teman yang berhasil, juga akan menjadi mentor untuk anak-anak di RW itu. Sehingga Ayah Eri ingin apa? Ingin membuktikan bahwa Surabaya ini, kalau ingin menjadi kota yang ramah anak, ramah keluarga, maka bukan lagi dari pemerintahnya saja. Tapi dari peran sertanya orang tua, anak-anak seperti Queen, ini juga harus memunculkan, memberikan motivasi dan semangat kepada teman-teman sejawat Queen, juga orang tua-orang tua lainnya. Kalau dari orang tua dan Queen akan bisa melihat, oh ternyata ada yang berhasil ya, oh ternyata ada yang ini ya, oh berarti tidak mungkin kita ini gagal. Berarti apa? Queen akan menjadi motivasi untuk mereka. Queen siapkan? Insya Allah siapkan. Marzia, nanti di Balai RW, Balai RW Queen harus jadi mentornya, mentor anak-anak, jadi bikin kegiatan, lingkungan seperti apa aja, anak-anak yang lainnya. Karena seorang pemimpin adalah orang yang berani mengajak orang lain untuk menjalankan kebaikan-kebaikan. Itu ya? Iya, iya. Oh iya, iya. Kira-kira apa kiat-kiat yang dilakukan oleh Ayah Eri Syayadi di tengah-tengah kesibukan agar tetap bisa memberikan perhatian kepada keluarga? Jadi, setiap kesibukan Ayah Eri itu hanya satu. Diniatkan untuk kebahagiaan warga kota Surabaya. Jadi apa yang Ayah Eri lakukan, itu akan Ayah Eri hitung betul, apakah ini berdampak baik untuk warga atau tidak. Jadi setiap sebenarnya kesibukan Ayah Eri itu bukan kesibukan yang Ayah Eri lakukan untuk pribadi. Tapi kesibukan Ayah Eri itu adalah langkah-langkah yang sudah Ayah Eri fikirkan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat melalui program-program yang akan Ayah Eri lakukan. Sama seperti Queen. Ketika Queen itu menjadi putri lingkungan, maka setiap langkah geraknya Queen itu harus bisa merubah lingkungan sekitar. Jadi contohnya kalau Ayah Eri mengurangi kemiskinan, maka Ayah Eri itu membuat pekerjaan-pekerjaan padat karya. Jadi menyiapkan pekerjaan, yang masyarakatnya bisa bekerja di sana, akhirnya pendapatannya naik mengurangi kemiskinan. Karena pendapatannya ada. Sama seperti Queen. Berarti kalau Queen sebagai putri lingkungan, sekolah di SMP1, maka semua apa yang dilakukan Queen, apakah yang dilakukan di rumah atau yang dilakukan di sekolah, maka itu adalah berhubungan dengan lingkungan. Menjadi contoh apa? Menjadi contoh pemilah sampah sejak dari rumah. Bayangkan kalau Queen itu jadi pemimpin di RW-nya, Queen itu ketok pintu tuh. Ketok pintunya rumah orang-orang. Pak, nanti tolong ya sampahnya dipilah, nanti saya ambil pilah sampahnya. Orang akan melihat si anak kecil saja, yang SMP, sudah mempunyai hati untuk merubah lingkungannya. Berarti yang tua seperti Ayari kan malu. Berarti apa? Berarti tidak pernah melihat siapa yang memberikan ilmu, jangan pernah lihat kecil atau dewasanya, atau kecil atau tuanya, muda atau tuanya, tapi saya memberikan contoh yang baik. Saya berharap Queen-Queen yang lain akan muncul di setiap RW untuk mengajak mereka memilah sampah. Jadi apa? Berarti apa yang kita lakukan sebenarnya bukan kesibukan diri kita, tapi kesibukan yang kita lakukan adalah yang memang kita programkan untuk merubah menjadi kebaikan. Itu Queen pasti bisa. Oh iya, Ayah Ari ini satu lagi. Sebenarnya apa amalannya Ayah Ari biar diberi kemudahan dalam memimpin? Sehingga kota Surabaya sampai saat ini bisa menjadi kota yang luar biasa. Ayah Ari hanya berpikir satu. Dan keyakinannya Ayah Ari tidak pernah berubah. Keberhasilan seorang anak, keberhasilan seorang anak seperti Ayah Ari, seperti Queen, itu keberhasilannya bukan karena kita pandai. Bukan karena kita ibadah kita, bukan. Bukan karena kemampuan kita, bukan. Tapi itu hanya sebagian kecil. Tapi kenapa hidup kita ini berhasil? Karena ada doa orang tua, karena ada amal orang tua, yang dikabulkan Tuhan, tidak pada orang tua kita, tetapi kepada anak-anaknya. Karena itulah satu amalan yang tidak pernah Ayah Ari tinggalkan, Ayah Ari tidak pernah membantah satu kalimat, apapun yang keluar dari mulut Ayah Ari, ketika diperintah Ibu dan Bapaknya Ayah Ari. Ibu dan Ayah Ayah Ari. Jadi kalau kita ini ingin berhasil, semua itu dimudahkan oleh Tuhan, maka mintalah restu orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah merestui dan mendoakan, meridoi, maka semua akan lancar. Contoh, ketika Queen akan masuk sekolah. Kalau orang tuanya sudah berdoa, sudah memberikan yang terbaik, maka pasti akan terbaik. Karena itu, saya pesan untuk seluruh anak Surabaya, ketika ini hidup berhasil, maka doa orang tua, taat kepada orang tua, itulah hal yang pertama dan utama harus dilakukan. Baru setelah itu belajar, baru setelah itu berusaha, karena tanpa taat sama orang tua, tanpa berbakti sama orang tua, meskipun belajarnya seperti apa, meskipun berusaha seperti apa, kesulitan pasti akan dihadapi. Karena ridhonya Tuhan, itu adalah ridhonya orang tua kita. Marahnya Tuhan adalah marahnya orang tua kita. Jadi satu Queen, Queen mungkin juga nanti bisa seperti Ayah Eric, saya yakin Queen, Insya Allah saya doakan, nanti Insya Allah jadi wali kota, jadi kepala dinas, karena di Indonesia ini 2045 nanti adalah orang-orang, anak-anak muda inilah yang akan menjadi orang-orang pemimpin, menjadi pengganti. Ada yang mengatakan, gue nomor berapa sekarang? 13 tahun. 13 tahun? Berarti kalau 2045 berarti 21 tahun ya? Ke 2045, sekarang 2023 ya? Iya. Berarti kurang 22 tahun? Iya. 22 tahun, sekarang gue nomor berapa? 13 tahun. 13 tahun tambah 22 tahun berapa ketemanya? 35. 35 tahun. Ayah Eric jadi kepala dinas di kota Surabaya umurnya 34 tahun. Itu paling muda si Indonesia. Tidak pernah ada orang umur 34 tahun jadi kepala dinas. Itu karena apa? Bukan karena Ayah Eric andeh. Bukan karena Ayah Eric ini berusaha, enggak. Tapi Ayah Eric berusaha semuanya, Ayah Eric belajar, tapi karena doanya orang tua Ayah Eric. Orang tua Ayah Eric siapa? Guru-guru Ayah Eric. Ayah Eric sampai hari ini, dengan guru Ayah Eric, Ayah Eric cium tangan. Meskipun jadi wali kota. Ayah Eric tidak pernah malu ketemu guru untuk cium tangan. Sampai hari ini, Ayah Eric masih menghormati guru-guru Ayah Eric. Sehingga apa? Doanya, beliau nya, doa guru-guru Ayah Eric itulah yang membuat Ayah Eric jadi bisa menjadi pemimpin Surabaya. Queen juga harus gitu. Queen juga sampaikan kepada teman-teman. Queen sebagai putri lingkungan, tidak hanya lingkungan, apa kebersihan saja. Tapi lingkungan kalau buat Ayah Eric itu adalah, tidak hanya dari sekedar sampah, tapi lingkungan itu adalah bagaimana kita menjaga lingkungan, agar lingkungan itu bisa bersih. Lingkungan itu bisa menjadikan kita sebagai seorang pemimpin. berarti apa? Merubah cara berpikir masyarakat, anak-anak kita mulai hari ini, juga lingkungan itu adalah bagaimana kita bisa tenang untuk belajar, bagaimana kita bisa tenang untuk berteman, itulah lingkungan. Berarti berarti apa? Queen sebagai putri lingkungan, tidak hanya memikirkan lingkungan itu sebagai harus bersih saja, tapi harus bersih rohani dan bersih jasmani. Saya yakin, kalau Ayah yakin Queen pasti bisa. Masya Allah, terima kasih Ayah. Baik Ayah Eric, Terima kasih atas kesempatannya. Semoga Ayah Eric dan keluarga selalu. Amin, amin. Dan Queen tetap salam juga kepada Bunda Rini, Kak Fasha dan Kak Ayah. Sukses selalu buat Queen juga. Terima kasih Ayah Eric. Sukses selalu ya. Surabaya kota hebat, menjadi inspirasi bagi banyak generasi. Kita harus bisa lebih hebat dari Ayah Eric Syayadi suatu hari nanti. Saya Queen, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semua untuk anak-anak Surabaya, siap jadi pemimpin untuk kota Surabaya ke depan. Amin. Terima kasih Ayah. Terima kasih.